Ada pekas gigitan dan lebam pada jenazah dante, Tamarath Yasmara akui sengaja lakukan. Bahkan hukumannya kalau memang jika yang kita tidak mendahulung menelidikan, ada keluarga terdekat yang juga ikut serta menjadi pelaku dari situasi atau kasus ini, maka hukumannya bisa ditambah sepertiga dari hukuman asal. Jadi bisa maksimal. Jadi kita melihat instrumen di perlindungan anak itu sudah tersedia. Bagi kita di perlindungan anak, tentu ini menjadi pembelajaran yang berarti bagi kita betapa kasus-kasus kekerasan terhadap anak adalah orang, pelakunya adalah orang terdekat. Gak heran juga kemarin yang ada di berita-berita itu, Tamarath ngecek kolam dulu tuh hamin berapa sebelum IEA sama anaknya dan sama dante itu berenang. Tamarath kan datang dulu kan bersama IEA untuk mengecek kondisi kolamnya seperti apa. Karena memang Tamarath segitunya sama anaknya, bahkan pas covid aja Tamarath juga pernah apa namanya sampai check-in di hotel berdua sama dante dua bulan buat kayak emang isolasi aja mandiri karena takut dante tertular atau gimana gitu. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. Kenapa kalian begitu? Kalian tuh nggak tahu ceritanya gimana. Keadaannya sebenarnya tuh gimana. Ya udah terpukul. Anak saya udah terpukul. Saya udah hancur. Anak saya lebih hancur. Tolonglah. Kalo di sekolah itu kan guru kan ya cuma satu gitu. Mungkin guru cuma ada tiga tapi muridnya 10 gitu kan ya. Dia takut. Nah ini karena orang yang dia percaya makanya dia mau menitipkan gitu loh Untuk berenang-berenang seperti biasa Ya iyalah emang kan emang netizen kan cuma bisa komentar yang ada di depan layar doang Yang belakang layar kan mereka gak tau gitu loh Sedih-sedihnya tamarnya gak tau mau aku posting emang kesedihannya kan Kan aneh gitu ya Menurut aku sih ini sesuatu hal yang janggal banget Dan dari keterangan ahli orang yang bisa punya sertifikasi dalam mengajar les renang ini Menurut aku akan memberikan bantahan yang memberatkan untuk tersangka Yang diduga melakukan aksi ini Duganya adalah pembunuhan berencana mengarah ke sana teman-teman Nah kemudian juga alasannya ngakunya bahwa Dia melatih pernafasan dengan melakukan nyelem-nyeleman Ini adalah bahasa yang ada di BAP Berita cara pemeriksaan BAP itu adalah tulisan yang ditulis oleh penyidik Yang merupakan perbatin dari tersangka Ditulis semuanya kemudian ditarah tangani pada akhirnya nanti Dan ini akan menjadi salah satu bagian yang akan disurahkan ke Jaksan Dan Jaksa akan menulis surat dakwan dan disidangkan Ketika dibenamkan waktunya beda-beda Ini tadi yang membuat penyidik itu bertanya-tanya Apa yang terjadi? Kok waktunya berbeda-beda? Aneh banget Apa karena ketidakprofesionalan? Apa karena ada indikasi memang dante sudah mau dihabisi seperti itu? Untuk proses penyelidikan dan termasuk juga pengembangan Tentu kita harus tunggu ya Dan kita berharap semua pihak termasuk juga keluarga besar Kemudian di TKP ya Masyarakat yang menyaksikan Memberikan informasi-informasi sekecil apapun ya Kepada kepolisian Agar kasus ini bisa secara terang-terang Untuk melihat Kalau memang ada para pihak yang lainnya Ikut serta dalam Proses atau dalam kematian dante ini Ada CTTV ya Sebelum dante berenang gitu Beberapa hari sebelumnya Jadi adilnya Pokoknya tersangka itu Minta hukuman seberat-beratnya Saya minta itu Saya fokus ke dante Saya minta seadil-adilnya Saya minta tersangka hukum seberat-beratnya Itu aja Tamartis Mara menjelaskan alasan mengapa ada bekas luka lebam Dan bekas gigitan di tubuh dante Hal ini didebarkan setelah dilakukan Proses ekshumasi Atau pembongkaran makam anaknya Diketahui Raden Adante Kalif Ramuditio Dante meninggal dunia Karena tenggelam di kolam renang Di kawasan Jakarta Timur Sabtu 27 Januari 2024 Dante merupakan putra dari Tamartis Mara dan mantan suaminya DJ Angger Dimas Ternyata sebelum dimakamkan Ada kejanggelan di tubuh dante Salah satunya luka lebam Tamartis Mara lantas Mengungkapkan alasan Dari penyebab luka lebam di tubuh dante Sebelum dimakamkan Dia mengatakan Kalau ia sengaja menggit hingga mencubit tubuh dante Ketika sudah berada di IGD Hal itu dia lakukan Agar putranya bangun dan sadar Saat itu Tamartis Mara membangunkan saat anak Dengan cara menggigit dan memukulinya Hal itu meninggalkan bekas lebam Di tangan dante Aku gigitin semuanya Waktu dante sudah di IGD Aku gigitin semuanya Sebeden aku cubit semua Buat ada respon Itu niat aku Aku pukulin semuanya Pokoknya mau bangunin dante niatnya Ujaz Tamartis Mara di tempat pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta Selatan Selasa 6 Februari 2024 Tamara mengatakan Anaknya itu sebenarnya Sudah bisa renang Karena les renang sejak bayi Sehingga ia sangat shock Ketika tahu sang anak diduga tenggelam Hingga akhirnya meninggal dunia Dante les berenang dari bayi Cuma kita nggak tahu Fisinya seperti apa kemarin Makanya kita serahkan lagi Ke pihak kepolisian Untuk riset semuanya Kata Tamara Kendati begitu Tamara kini menyerahkan Kasus meninggalnya Sang anak Ke pihak polisian Untuk diselidiki Penyebabnya apa Dia berharap adanya Ekhumasi Atau pembongkaran Makam anaknya Untuk proses autopsi Bisa membuka penyebab Sang anak meninggal dunia Berharap pokoknya Seadil-adilnya Kebenarannya terungkap Ucap Tamara Tamartis Mara Menjelaskan alasan Mengapa ada bekas luka lebam Dan bekas gigitan Di tubuh dante Hal ini didapatkan Setelah dilakukan Proses ekhumasi Atau pembongkaran Makam anaknya Diketahui Raden Adante Kalifra Muditio Alis dante Meninggal dunia Karena tenggelam Di kolam renang Di kawasan Jakarta Timur Sabtu 27 Januari 2024 Dante merupakan Putra dari Tamarat Yasmara Dan mantan suaminya DJ Angger Dimas Ternyata sebelum Dimakamkan Ada kejanggelan Di tubuh dante Salah satunya Luka lebam Tamarat Yasmara Lantas Mengungkapkan Alasan dari Penyebab luka lebam Di tubuh dante Sebelum dimakamkan Dia mengatakan Kalau ia sengaja Hingga mencubi Tubuh dante Ketika sudah berada Di IGD Hal itu Dia lakukan Agar putarannya Bangun dan sadar Saat itu Tamarat membangunkan Saat anak Dengan cara Mengigit dan Memukulinya Hal itu Meninggalkan Bekas lebam Di tangan dante Aku gigitin Semuanya Waktu dante Udah di IGD Aku gigitin semuanya Sebedan Aku cubit Semua Buat ada respon Itu niat aku Aku pukulin semuanya Pokoknya Mau bangunin dante Niatnya Ketika sudah berada Ketika sudah berada Sampai jumpoknya Terima kasih.